Usai Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Reihana dipanggil Komisi Pemberatasan Korupsi untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaannya. Kini giliran Wakil Gubernur Lampung, Kusnunia Salim yang juga akan dipanggil KPK untuk mengklarifikasi harta kekayaannya yang dijadwalkan Rabu hari ini di Jakarta. Merespon hal itu, pemerintah Provinsi Lampung melalui pelaksana tugas Dinas Kominfotik mengatakan Wakil Gubernur Kusnunia Salim akan memenuhi panggilan tersebut. Ia juga menyebut ini merupakan panggilan perdana bagi Wagup Lampung, Kusnunia Salim untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaannya tahun 2022. Kes pengetahuan saya selama jabat ini, ini pertama kan LKPN yang tahun 2022, dari pertanggung jawaban dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Berarti belum ada pemanggilan sebelumnya ya Pak ya, bersamaan dengan Fadiskes belum pernah ada? LKPN belum, artinya memang tidak ada suatu permasalahan selama ini, sudah berjalan dan pada waktu, kalau kami kan namanya pejabat ya, ada diperitikasi dulu, validasi data dulu, setelah itu disampaikan bahwa ini sudah sesuai validitasnya. Selain Bu Wagup, infonya Bu Fadiskes juga bakal diundang, dipanggil untuk kedua kali ya Pak? Informasi yang saya dapat adalah undangan kedua ya, undangan kedua. Dan insya Allah juga beliau hadir, karena yang pertama saja sudah hadir. Diketahui Wakil Gubernur Lampung, Kustonia Salim, sudah bertolak ke Jakarta untuk memenuhi panggilan KPK. Sementara Kadinkes Lampung, Reyhana juga akan memenuhi panggilan kedua kalinya oleh KPK soal klarifikasi laporan harta kekayaan pejabat negara.